Kejamatan Temanggung menggelar pengajian yang berlangsung di lapangan Wali Telon Selatan. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sekaligus menjalin silaturahmi serta ukuah islami. Ratusan anggota muslimat Kejamatan Temanggung nampak memadati lapangan Wali Telon Selatan sejak pagi hari. Mereka secara kusyuk dan gitmat mengikuti puncak peringatan maulid nabi yang dikelar oleh pengurus wakil cabang muslimat Kejamatan Temanggung. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus cabang muslimat Kabupaten Temanggung, Forkom Pinjam serta sejumlah tokoh dan ulama setempat. Puncak acara peringatan maulid nabi diisi dengan pengajian akbar yang menghadirkan pembicara Kiai Haji Jumari Salih Sani dari Kabupaten Ungaran. Dalam tausiahnya, Kiai Haji Jumari menyampaikan nilai-nilai besar yang dimiliki oleh Rasulullah harus dijadikan sebagai bahan refleksi agar senantiasa menjadi manusia yang lebih sabar, bertawakal, bertanggung jawab dan berikhtiar serta berusaha keras. Menurut Panitia Kegiatan yang sekaligus Sekretaris PAC Muslimat Kejamatan Temanggung mengatakan, Selain untuk mempererat ukuah Islamiyah, kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan semangat maulid nabi sebagai momentum untuk meneladani dan memperhatikan akhlak mulia dari Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengajian maulid nabi ini, terutama kami untuk menjalin sinergisitas dari berbagai elemen dan nom di MBC Temanggung. Selain itu, kami juga menyatakan bahwa muslimat PAC Temanggung siap sedia untuk mendukung segala kegiatan pemerintah Kabupaten Temanggung. Bu, sebetulnya kegiatan ini rutin atau gimana Bu? Kegiatan ini rutin kami laksanakan setiap setahun sekali dengan cara kami mengundi nanti ranting mana yang akan melaksanakan. Dan Alhamdulillah untuk tahun ini, ranting wali turun selatan mendapatkan jatah untuk penyelenggaraan pelaksanaan maulid nabi. Rangkaian kegiatan maulid untuk muslimat sendiri apa saja Bu, selain pengajian ini? Rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan maulid nabi ini kami awali dengan mengadakan ziaroh bersama seluruh ranting yang ada di Kecamatan Temanggung. Setelah itu, kami lanjutkan dengan pembacaan Yasin Fadilah atau Kirim Arwah yang dilaksanakan kemarin pada tanggal 15 September di Ranting Mudat. Dan diakhiri dengan kegiatan puncak, yakni pelaksanaan maulid nabi di salah satu ranting di PAC Temanggung. Selain pengajian akbar, dalam kegiatan tersebut juga digelar pemeriksaan kesehatan dan juga basar UMKM dari anggota muslimat Kecamatan Temanggung.